Intro Terima kasih pemirsa TVKU Anda masih bersama kami di Kampus ON TV Kita lanjutkan ulasan mengenai pencegahan kecelakaan lalu lintas Upaya-upaya yang bisa kita lakukan Tadi sudah disampaikan untuk pencegahan yang primordial Kemudian promosi pencegahan kecelakaan lalu lintas Nah sekarang pada kelompok pencegahan specific protection Atau pencegahan spesifik Perlindungan-perlindungan yang perlu diperhatikan oleh pengendara Ataupun penumpang Yang pertama perlindungan pengendara terhadap bahaya Ini perlu alat bantu pengaman Seperti helm, sarung tangan, dan juga yang lainnya Kemudian juga pemakaian sabuk pengaman Atau seatbelt Ini juga perlu diperhatikan Walaupun kelihatannya sederhana Ataupun malah membuat ribet Ini harus ditekankan Atau menjadi perilaku yang baik Yang perlu dibiasakan oleh para pengendara Kemudian perbaikan jembatan penyeberangan Ini artinya bahwa Pengamanan ataupun perlindungan terhadap Mereka yang mau menyeberang Kemudian perjalan kaki Ini harus dibuatkan Atau diberikan sarana yang baik Kalau jembatan penyeberangan Misalkan itu sudah rusak Ya harus diperbaiki Atau sekarang dengan menggunakan area penyeberangan Yang menggunakan lampu penyeberangan Tetapi ini juga harus diperhatikan Baik oleh penyeberang maupun pengendara Mereka harus disiplin Memperhatikan rambu-rambu tersebut Kemudian upaya Kalau sudah terjadi kecelakaan Agar tidak mengakibatkan Dampak yang lebih berat Jadi trauma Kemudian cedera Secara fisik Ini tidak menjadi berat Maka perlu kita lakukan yang namanya Early diagnosis Penjajakan kasus Atau case finding Jadi pencarian Atau upaya Penanganan secara dini Terhadap korban Korban kecelakaan Ini dengan pemberian obat Yang rasional dan efektif Ya pada pengendara Yang mengalami kecelakaan Ya baik pengemudi maupun penumpangnya Ini perlu dilakukan secepatnya Ini juga termasuk pencegahan Tetapi mencegah biar tidak Tambah berat dampaknya Kemudian ada upaya Prom treatment Artinya bahwa Penggunaan Alat-alat bantu Agar tidak terjadi kecacatan Yang berlanjut Misalkan Pemasangan pin Pada tungkai yang patah Pada anggota tubuh pengendara Yang mengalami kecelakaan Kemudian Fiksasi Kalau terjadi Tulang yang patah Nah ini Kita namakan prompt treatment Ini sebagai upaya pencegahan Walaupun Yang tersier Tidak menjadi Berat Atau malah Menjadi cacat Yang tetap Bagi korban kecelakaan Dan seterusnya Yaitu Upaya-upaya Rehabilitasi Atau rehabilitation Misalnya Rehabilitasi Cata tubuh Dengan pemberian alat bantu Protes pada pengendara Yang Mengalami kecelakaan Atau Kondisi cacat Kemudian Pemberian Jaminan kecelakaan Untuk pemulihan Dan penggantian Dana akibat kecelakaan Ini Untuk membantu Untuk membantu Dari sisi Finansial Kenyamanan Dan juga Dari sisi Psikologis Mereka Tidak Terbebani Misalkan Dari sisi fisik Sudah Terdampak Cidera Baik ringan Maupun berat Kalau misalkan Itu tidak Dilindungi Pendanaan Untuk pengobatan Itu Pasti akan Menambah Pemikiran Ataupun Beban Secara Psikologis Dimana saat ini Untuk Kurban Kecelakaan Bisa Menggunakan Berbagai macam Asuransi Utamanya BPJS Kemudian juga Asuransi Dari Jasar Harja Oleh karena itu Misalkan Untuk Perpanjangan Surat Ijin Mengamudi Ataupun STNK Itu sudah Include Di sana Kemudian Bantuan Berupa Perhatian Perawatan Setelah Kurban Pulang Ke rumah Ini yang Diberikan oleh Keluarga Menjadi Aspek Penting Di dalam Pemulihan Akibat Kecelakaan Dapat kita Bayangkan Kalau misalkan Kurban Itu Sendirian Misalkan Merita patah tulang Dan sebagainya Tidak ada yang Bantu Itu akan Memperpanjang Masa Kesakitannya Nah Oleh karena itu Perlu Perhatian Kemudian Upaya-upaya Dari pihak Keluarga Untuk Mempercepat Pemulihan Akibat Kecelaka Perlu kita Ingat kembali Bahwa Kecelakaan Lalu lintas Ini Dampaknya Yang luar biasa Adalah Meninggal Dunia Ya Seperti kita Bayangkan Bahwa Hampir Puluhan Juta Ya Aktifitas Berkendara Di jalan Tiap Harinya Ini Berisiko Terjadi Kecelakaan Oleh karena itu Baik pemerintah Kemudian Masyarakat Ini perlu Memperhatikan Perlu Betul-betul Konsen Terhadap Masalah Kecelakaan Lalu lintas Mengapa demikian Ya Di tahun 2018 ini Ya Utamanya pada Saat Saat tertentu Misalkan Mudik Jadi pas mudik Lebaran Angka Kecelakaan Meningkat Para Pengendara Dan penumpang Yang meninggal Meningkatan Jadi Ini adalah PR Bagi kita semua Baik Pemerintah Maupun Akademisi Dimana Mereka akan Mencari Suatu Model-model Upaya Pencegahan Agar tidak Terjadi Kecelakaan Baik Pemirsa Jangan kemana-mana Setelah Cedak iklan Berikut ini Nanti Akan kita Simpulkan Beberapa hal Yang terkait Dengan Kecelakaan Lalu lintas Tetap di Kampus Onsir Kecelakaan 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 Terima kasih.